Intro Arshel 957 kami ada bersama Anda Sahabat Arshel, saat ini Wijunandi dan juga Tegur Ramadan serta kru yang bertugas Kita masih ada di wilayah kecamatan Sukabumi ya, utaranya Sukabumi Sebelah kanan nih sudah ada Ketua KWT Wanasari, ada Ibu Hani Ini beliau ini bisa dibilang tokoh yang sangat luar biasa ya Karena memang di wilayah Sukabumi satu-satunya KWT cuma ada di sini ya Bu ya Bu Hani sehat, Bu Harni sehat Walaupun namanya pakai R tapi ternyata cantik kayak ibu yang bisa bilang R Ibu hari ini kita datang mau silaturamisi tujuannya Dan juga mau tanya-tanya terkait kegiatan KWT Wanasari sendiri Itu seperti apa? Sejauh ini kegiatannya apa aja sih Bu? Kalau kegiatan di KWT sih utama nama, utamanya untuk KWT Wanasari ini di gulidaya Terus karena kita ada dagingan dari Jaika Seolah-olah di, kalau bukan dipaksa sih Tapi di, istilahnya di pacu, di dorong, di pacu gitu Jadi ibu-ibu ini karena kegiatan sehari-harinya di kebun Kan kalau ada kalender harian gitu ya Itu jadwal harian, ternyata masih banyak waktu sisa Apa sih yang bisa dimanfaatkan Nah sekarang kita mulai maju di olahan Maju di olahan dengan Untuk sementara ini kita belum fokus Jadi di kegiatan di kebun masih Terus paling kalau produksi kita sore Oh berarti memang awalnya gini ya Mikirnya sehari-hari di lapangan, di sawah gitu kan ya Begitu dilihat kalender waktu ini kayaknya banyak waktu kosong nih Bisa dimanfaatkan dengan mengolah barang-barang Bukan barang, maksudnya hasil-hasil yang di lapangan tadi ya Hasil yang di sawah tadi gitu kan di kebun tadi Berarti selama ini memang Berarti dengan hadirnya KWT ini tuh bisa membuktikan Bukan perempuan bisa ya Bu ya Gak cuma cowok doang yang bisa bergaya Menghasilkan sesuatu Sejauh ini KWT Wanasari dengan Tadi juga Bu Onghani juga udah bilang program Jika Itu memacu, mendorong Ibu-ibu disini tuh bisa lebih aktif lagi Bisa lebih Bermanfaat lagi kegiatannya Sejauh ini emang sama Jika tuh kegiatannya apa aja Bu Kalau Jika sih Kan Jika bukan pertama ya Udah memasuki kita sekarang tahun ke-2 Kalau dulu Dulu juga pernah waktu tahun 2017 ya 2017 kita Jika itu dapet di Wartel Cuman karena Kalau Wartel tuh gak ada Tapi disini juga banyak yang potensi Seperti itu Wartel juga banyak yang tanam Cuman kalau Wartel kita jual Jual segar gitu Ah iya betul Jual segar Karena gak bisa jual lagi Iya Karena kita itu udah ditantang kemarin Sama Ibu Ong KM Ibu Bungi Nanda Bikin olahan apa sih dari Wartel Kita kan kemarin Ngolah kruipik Bakunya Susah gitu Karena kan kalau dari kruipik pisang Kalau pisang kan spesifik juga Itunya pisangnya Kalau yang tertentu ya Pisang tertentu Kemarin Kedua apa lah dari anggota kita itu Apanya Ruiz ya Ruiz tuh keluar Udah di itu Mau apa Kita Ngolah Bawang lah gitu Direspon lah sama Jika Dikasih demplot 400 meter Dengan alhamdulillah Hasilnya juga memuaskan Kata-kata mereka itu Kata yang dari projek Terus kita bikin olahannya Untuk meningkatkan Ini hasilnya Bentar ya Kita zoom dulu Kamera Kelihatan gak Ya disitulah ya Karena kalau mau lebih jelas Harus datang ke sini ya Karena kan ini Kita awalnya juga ragu Karena kan kalau untuk bawang goreng Biasanya Semenap lah ya Kan kita datang tinggi Terus Paritasnya itu Bagus Ya ternyata udah dicoboh Bisa Enak lagi rasanya Kerenyahannya juga Udah 3 bulan itu Masih Masih Bagus Betul-betul Berarti memang gak kalah Karena memang selama ini Mungkin orang bikin ini Kalau bawang merah Masih ke Jawa ya Masih ke Jawa Tapi ternyata ini Dengan hadirnya Apa Program Jika itu Memotivasi KWT Warnasari Bisa buktikan Ternyata bisa Ditanam di sini Dan diolah Hasilnya bagus 3 bulan masih awet ya Bu Ya berarti ini Produknya sudah Ada dari lama Tidak Sejak kita panel ya Panen pertama Kita kan udah 2 kali panel Terus panen pertama Karena buat bibit Buat bibit lagi Jadi sebagai arti olah Sebagian buat bibit Kita masih 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 belum Cukuplah Kalau buat bahan baku Jadi kita polisi Seadanya Jadi kita belum Komos secara Sambil kita proses Yang sisa Panen-panen Anggota juga kan Sekarang Anggota kita 24 orang Itu Semua nanam Fokus ke sini ya Semua nanam Walaupun Lahatnya Sese Minimalis Sangat minimalis Karena Belum terpenuhinya Benih Ya betul Karena memang Ini masih program Masih Prosesnya Masih awet Banget gitu ya Berarti Sudah ada kemasan Tapi kalau sudah ada kemasan Sudah ada di jual Sudah ada pemasaran Gitu kan ya Kalau Masih Karena masih Kita baru Selisih kemarin Proses Legalitas Ya betul Alhamdulillah Proses Sudah dapat sih Cuman ya Masih persiapan Kayak Belum bikin Apa Logo Desain Karena kan Ini kemarin Masih Gini aja Sekarang Sudah Kita Bawang Bawang Halimun Bawang Halimun Namanya Nama produknya Itu Bawang Halimun Wah luar biasa Ini bisa jadi Apa ya Bisa jadi contoh juga Berarti kan Kalau ternyata Suka bumi Khususnya Daerah Dataran tinggi Itu bisa ya Bu ya Menghasilkan Bawang Merah Walaupun memang Saat ini Istilahnya itu Apa ya Lagi mendem dulu Supaya nanti Bisa meledak Gitu ya Proreknya Supaya bisa Memenuhi pasar Dan tadi Bu Harim juga cerita Kalau kegiatan ini Memang Dampingan juga Bagi dengan Program Jika Berarti Program Jika ini Sudah berjalan Setahun dua tahun Kebelakang ya Bu Apa yang dirasain Setelah ikutan Program Jika Setara adanya Program Jika Kalau dirasain Sudah terasa Sudah-sudah banyak Banyak Karena apa Kita yang Tadinya Gak mungkin lah Nanam bawang merah Dari situ aja Udah ibu-ibu Yang nanam itu Udah ada income Dari bawang 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 Apalagi Kemarin Nanamnya Paling Paling Lima Kilo Sekarang Udah Banyak Ya Cuman Belum Banyak Itu Karena Masih Belajar Karena Pas Panennya Ya Gak Gak Kayak Sayuran Biasalah Potong Jual Langsung Ini kan Gak Jadi Harus Kalau Panen Itu Ada Proses Penyimuran Itu Kayak Gitu Ada Proses Lagi Selatan Selatan Gitu Tanya Tanya Disini Belum Ada Yang Tanaman Kayak Gitu Betul Betul Ini Awal Juga Pertama Juga Kita Berarti Masih Ada Proses Belajar Nah Ada Proses Pembelajaran Dulu Sekaranya Nanti Jadi Dan Juga Ini Sampai Berhasil Nantinya Bisa Dari 24 Anggotanya Kalau Anggota KWT Semuanya 30 Terus Yang aktif Di Jika Kemarin Ada 10 Terus 24 Yang aktif Yang aktif Yang fokus Di bawang merah Untuk Bawang goreng Gitu Nanti Nanti Bisa Nama Terus Sekarang Kan bapak-bapaknya Sudah Melayu Terkang Betul Betul Berarti Bapak-bapaknya Pemikinannya Gini Jangan Dibu-ibunya Aja Yang bisa Gitu Memang Ekonominya Juga Lumayan Bisa Nama Penghasilan Bisa Bersaing Dengan Bapak-bapaknya Gitu Kan Berarti Selama Program JK Ini Berjalan Sudah Ada Hasilnya Sudah Ada Yang Dirasakan Gitu Kan Kalau Misalkan Nanti Karena Kan Tadi Nah Kedepannya Nanti Programnya Bakal Seperti Apa Akan Terus Lanjut Kan Terus Seperti Apa Kayaknya Kita Punya Usaha Bersama Penolahan Kalau Untuk Penanaman Mereka Sudah Merasakan Manfaatnya Jadi Sekarang Tidak Usah Disuruh Lagi Tidak Mau Nanam Kalau Ini Masih Kalau Untuk Penolahan Kita Bareng 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 Supaya Nanti Juga Belajari Bareng Bareng Juga Tapi Kalau Boleh Tahu Yang Gini Gini Sudah Bentuk Kemasan Yang Menarik Ya Sahabat RCL Berarti Sudah Ada Pisaran Harga Ya Bu Berapa Itu Dipasarkan Kalau Sudah Dari KWT Itu Itu 10 Yang Ini 25 25 Karena Memang Beda Ukurannya Bu Ya Tapi Rasanya Dijamin Tepat Tep Lah Pokoknya Berani Bersaing Sama Produk Lain Bo Ya Terakhir Bu Ada Harapan Gak Sih Atau Ajakan Buat Para Ibu Ibu Khususnya Di wilayah Sini Supaya Mau Gabung Dan Aktif Di Kegiatan Kompet Komit Tani Seperti Apa Silahkan Untuk Ibu Ibu Mudah Mudahan Kan Rencana Kita Sekarang Dari Jaika Alhamdulillah Dikasih Lagi Demplot Yang Tadinya 10 Orang Yang Ikut Sekarang Sudah Terdaftar 24 Yang Ikut Mudah Mudahan Yang Belum Yang Belum Ikut Bisa Ikut Karena Kita Bukan Istilahnya Apa Karena Kalau Keelolahan Tetap Yang Ngelola Banyak Jadi Lebih Baik Betul Supaya Kalau Bergotong Royong Lebih Enak Lebih Ringan Dan Nanti Hasilnya Juga Bisa Dibagi Kalau Gitu Terima kasih Sudah Dijak Walaupun Memang Tadi Susah Ini Jadi Awal Pertemuan Kita Berikutnya Saya Selalu Bu Harni Selamat RCL Itu Dia Dengan Ketua 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 Nasari Kesehatan Sukabumi Meju Nandi Dan Tegur Ramadan RCL Kami Ada Bersama Anda Sampai